Intro Bersama kita bendara umum Aljam Yatul Wasliyah Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Aljam Yatul Wasliyah, Provinsi Kepulauan Riau hari ini pada Sabtu 11 Agustus 2018 menggelar kegiatan musawarah wilayah atau muswil di Hotel PIH Batam Center Muswil yang digelar untuk melakukan pemilihan ketua DPW Pro D2018-2023 ini merupakan yang kedua sejak organisasi Islam tersebut secara resmi berdiri di Kepri pada tahun 2012 silam Dengan demikian keberadaan Aljam Yatul Wasliyah di kota Batam sudah dirintis sejak tahun 1996 di Tanjung Sengkuang oleh Rustam Effendi Bangun Ketua DPW Aljam Yatul Wasliyah Provinsi Kepri yang sedang menjabat saat ini, Tengku Zulkifli Aka mengatakan semangat jemaah Aljam Yatul Wasliyah di Kepulauan Riau untuk membangun amal usaha organisasi sangat tinggi Untuk itu diharapkan muswil yang kedua ini akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik ke depan demi menjalankan amanat gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkar serta ikut membangun kesejahteraan umat yang penuh takwa Saat ini organisasi Aljam Yatul Wasliyah di Kepri telah memiliki jemaah sekitar 7 ribu orang Sedangkan beberapa amal usaha organisasi sudah mulai dirintis di wilayah Kepri diantaranya adalah Madrasah Alwasliyah di Pulau Pemping kecamatan belakang Padang, Kota Batam Untuk pengadaan pesantren saat ini sedang dalam proses dan dibangun di kawasan Batu Merah, Kota Batam Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau Terima kasih telah menonton